Ya saudara bisa kami laporkan dari lapangan Senopati baru saja setelah selesai kampanye terbuka dari Partai Demokrat dan kampanye barusan berjalan dengan lancar secara meriah namun tetap tertib tentunya hal itu tidak terlepas dari dukungan dari tim keamanan dan Satgas yang sedang bertugas dan salah satu satuan yang bertugas adalah dari Satgas Raja Wali dan bersama saya sudah bersama Ibu Risma selaku komandan dari Satgas Raja Wali Selamat sore Ibu, bisa jelaskan secara singkat apa itu tim Raja Wali? Raja Wali itu suatu kesatuan dari Partai ya Mbak Partai Demokrat itu mempunyai kesatuan, mempunyai pengamanan yaitu namanya Satgas Raja Wali dan itu dikasih nama langsung dari beliau Pak SBY langsung yang menamakan kita Satgas Raja Wali itu pengamanan di DPP, kita itu di DPP, di pusatnya dan kebetulan alhamdulillah kita ditugaskan di sini mudah-mudahan setiap acara dimanapun kita selalu lancar dan tertib, kita mengamankan dan begitu seterusnya kita ngamanin dengan supaya sopan dan kita juga bisa damai kalau ada masalah kita bisa selesaikan dengan baik-baik Begitu, kemudian apa saja tugas-tugas dari Satgas Tim Raja Wali ini? Yang paling utama itu pengamanan jadi kita mengamankan keseluruhan acara keseluruhan acara yang dikemas itu, itu kita keamankan dari pertama awal kita mulai sampai terakhir Satgas Raja Wali dimana-mana itu selalu datang duluan dan pulang belakangan demi pengamanan seluruh acara Kemudian bagaimana cara perekrutan Satgas Raja Wali ini? Untuk perekrutan sendiri itu kita ada pelatihan memang pelatihan khusus, makanya Satgas Raja Wali maupun Arjuna dan Serikandi semuanya itu hebat-hebat kuat-kuat, boleh ditantangin nanti Mbak Ya oke, terima kasih Ibu, itu saja Demikian saudara, laporan kami dari lapangan Senopati kampanye terbuka dari Partai Demokrat yang tadi berlangsung dengan lancar meriah namun tetap tertib dan disipin berkat dari Satuan Tim Pengamanan Raja Wali Saya Arun Kusma Dewi dan Veli Hartono melaporkan